Intro Kalau burung digurung di dalam sangkar Andaikan dia bisa berpikir dan berangan-angan Maka apa yang dia inginkan? Bebas pasti, bentuknya bebas apa? Terbang Kenapa burung ingin terbang? Karena dia mengetahui dirinya adalah burung Kalau dia menyangka dirinya tikus, dia tidak punya keinginan Terbang Oke, ini Anda analogikan ke macam-macam yang lain Dari tingkat yang paling rendah sampai tinggi Engkau ini bangsa Indonesia Sekarang berada di dalam kurungan yang sangat dahsyat Kurungan dari kebodohan Kurungan dari kejumudan Kurungan dari kemunafikan yang tingkatnya melebihi 10 abu jahal Itu cita-citamu apa? Bebas dari kurungan kan? Tapi Bentuknya bebasmu itu apa? Apa? Bahasa Indonesia punya enggak? Kata terbang seperti burung Kalau burung ingin terbang lah Engkau ingin apa? Apa juga sebut satu kata? Bermanfaat itu masih abstrak Bermanfaat itu melacur ya bermanfaat untuk laki-laki Menghibur Jadi wanita cantik Jalan di tamrin Di pinggir jalan Telanjang itu ya bermanfaat Banyak orang yang Dari lapar menjadi tidak lapar Karena memandang tubuhmu yang indah Manfaat itu masih abstrak Jadi maksudku terbangmu apa? Menjadi diri sendiri Siapakah dirimu? Ya 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 Siapakah dirimu? Ciptaannya Itu masih abstrak Karena debu juga ciptaannya Batu juga ciptaannya Malaikat juga Jin juga Lah engkau ini siapa? Kiptaan lebih abstrak lagi Yang pasti tidak menemukan kan? Karena engkau tidak mengerti siapa dirimu Karena si burung tidak mengerti burungnya Betul enggak? Ya 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 Gimana tadi? Ah Manusia itu apa? Menjadi manusia Manusia itu apa? Udah ngerti manusia? Udah ngerti? Orang yang apa? Manusia itu apa? Ada definisi budaya Ada definisi kosmologi Ada definisi ginekologi Ada definisi sosial Ada definisi politik Ada definisi hukum Macam-macam lagi Manusia yang mana yang kamu maksudkan Gak ketemukan Karena problem bangsa Indonesia nomor satu adalah Sama sekali semakin tidak mengerti siapa dirinya Jelas ya Jadi cita-citanya orang saya Indonesia Cuma satu Punya duit banyak Amin Betul enggak? Nah kan? Betul Cuman itu Jadi saya ingin bilang sama anda Ini pertanyaan sebelum saya menjelaskan sesuatu Saya tanya dulu supaya dasar berpikirnya jelas Ingat ya Ketika saya bilang Seluruh Indonesia Cita-citanya cuma satu Duit lebih banyak Apa itu pengasuh anak yatim? Apa itu jaksa? Apa itu pengacara? Kiai? Tukang ojek payung pak Tukang ojek payung Sama Cita-citanya Tidak ada bedanya satu sama lain Apa dia politis Apa dia ulama Apa dia intelektual Sama cita-citanya Duit lebih banyak Jadi pemberitahuan saya pertama adalah Umat manusia Makhluk manusia Ini sedang menjadi bahan tertawaan Habis-habisan Di antara konselasi semua makhluk-makhluk Tuhan Yang ada di alam semesta sekarang ini Anda ini sedang menjadi tertawaan habis-habisan Siapakah yang mentertawakan Anda? Nanti saya akan ceritakan Tapi di antara seluruh dunia ini Yang paling menjadi bahan tertawaan dari manusia di dunia adalah Bangsa Indonesia Dan di antara bangsa Indonesia ini Siapakah kelompok yang paling menjadi bahan tertawaan? Siapa yang mentertawakan elit? Semua orang ikut mereka Orang miskin Mentertawakan siapa mereka mayoritas kok? Itu pertanyaan kedua Jangan-jangan kita yang jadi bahan tertawaan seluruh Indonesia Ngapain ngalaman disini? Nggak laku di televisi Nggak laku di koran Betul nggak? Iya kan? Anda menjadi bahan tertawaan utama Percayalah kepada demokrasi Tetapi waspadalah kepada orang yang bilang demokrasi kepada Anda Oke? Dijatat baik-baik Percayalah kepada pluralisme dan toleransi Antara perbedaan-perbedaan Tapi hati-hati kalau ada orang ngomong Perbedaan dan toleransi kepada Anda Percayalah declaration of independence dari Amerika Serikat Tapi jangan percaya kalau Amerika Serikat ngomong itu kepada Anda Oke? Percayalah kepada media masa Kepada kelompok-kelompok politik Kalau ngomong demokrasi kerakyatan Tapi ketika mereka ngomong sama Anda Hati-hati Sebab buktinya Anda tidak diterima Anda ini menerima siapa saja Dan Anda tidak diterima Oleh siapa saja Jadi Anda ini bahkan ditertawakan oleh siapa saja Nekak wong gendengkan di penggawaian Sopo geleng lunggu bengi-bengi hutan-hutan Ini kita sedang menertawakan diri sendiri Oke saya akan percepat Karena waktunya sudah larut Apakah menurut Anda Tolong setiap poin Nanti diperpanjang sendiri di rumah ya Untuk ijtihat pribadi Anda Apakah menurut Anda Yang ada dalam hidup ini Hanyalah yang tampak oleh mata Anda Ataukah yang tidak tampak oleh mata Anda Itu juga mungkin ada Yang mana ini Apakah yang tidak tampak itu mungkin ada Anda percaya Anda punya nyawa Percaya Lebih pentingnya mana nyawa Anda Dengan sebelah tangan Anda Nyawa Apakah Anda bisa melihat nyawa Anda Tidak Kalau di daerah Kalau di daerah ada nyawa Sukma Jiwa Hati Nurani Kalbu Semua tidak tampak Oke Dan itu semua lebih penting Daripada kaki Anda Daripada mata Anda Daripada telinga Anda Betul tidak Apakah makhluk itu selalu yang bisa Anda dengar Melalui telinga Anda Yang selalu bisa Anda labah dengan Telapak tangan Anda Enggak kan Oke Ini pertanyaan untuk Supaya saya berceritanya nanti Jangan disangka saya bermistik-mistik Gara-gara udah gak bisa rasional lagi Terus mistake-mistik Enggak Saya cuma ingin Anda bekerja sama SMS Apakah huruf-huruf itu melayang-layang Terus jatuh ke handphone Anda Enggak kan Apakah telegraf itu hurufnya nyantol-nyantol Di kawat-kawat seluruh dunia Anda labah dengan Telapak tangan Anda Enggak kan Oke Ini pertanyaan untuk Supaya saya berceritanya nanti Jangan disangka saya bermistik-mistik Gara-gara udah gak bisa rasional lagi Terus mistake-mistik Enggak Saya cuma ingin Anda bekerja sama SMS Apakah huruf-huruf itu melayang-layang Terus jatuh ke handphone Anda Enggak kan Apakah telegraf itu hurufnya nyantol-nyantol Dikawat-kawat seluruh dunia Terus jatuh ke kertas printer Dia kan transformasi D-transformasi D-transformasi Kan begitu Tau gak Jadi Rumus-rumus 01 01 01 01 Anda tulis A itu nanti diterjemahkan rumus ini Ini dia dibawa oleh suatu frekuensi ditangkap oleh receiver handphone Anda Dia diterjemahkan kembali menjadi huruf-huruf sesuai dengan pengirimnya Anda percaya ada makhluk seperti itu Percaya Percaya ya Jadi bukan hanya Anda loh Makhluk itu Percaya ya Oke Jadi sekarang saya ingin Mengajak Anda dikit-dikit Jadi di bumi ini ada tiga makhluk Di luar setan, jin, malaikat Ya Jadi Percaya gak bahwa ada makhluk yang hidupnya dalam frekuensi Percaya Jadi dia tidak berupa materi Kan dalam fisika ada materi Energi Cahaya Lalu lintasnya Adalah frekuensi Anda percaya ada makhluk yang hidup dalam frekuensi Anda percaya ada Yang paling gampang Anda percaya ada makhluk yang tidak perlu bernafas Karena dia pakai insang Maka dia bisa hidup dalam air Percaya ya Kalau Anda percaya ada makhluk bisa hidup dalam air Percaya gak Anda bahwa ada makhluk yang bisa hidup di dalam tanah Percayalah Sip Berarti jalan berikinnya sudah jelas ya Sekarang saya ingin kasih tahu Anda Di bawah bumi 400 meter ini ada makhluk Allah Yang teknologinya seribu kali lipat Lebih canggih daripada teknologi Anda manusia Satu Ada lagi makhluk Yang satuan waktunya Yang hidup di bumi Dan Anda hanya bisa bertemu dengan dia Ketika Anda memasuki sebuah frekuensi Dan itu di luar FM maupun AM Mungkin ada gak Mungkin gak ada frekuensi di luar AMF FM Ada Anda kenal 3 dimensi Mungkin gak ada dimensi keempat 5 6 7 8 9 Selaksa dimensi Percaya Jadi jangan GR bahwa Anda adalah Bahwa Anda adalah satu-satunya pengguni bumi Satu-satunya ini untuk menggunakan supaya Anda tunda Tidak terlalu dijadikan bahan tertawaan oleh makhluk-makhluk lain Oke Oke Lalu Tidak terlalu Terima kasih telah menonton Selamat menikmati dan selamat menikmati Selamat menikmati